Intro Hi guys, welcome back to my youtube channel It's me Gentiles, buat kamu yang udah balik lagi ke channel aku Thank you so much udah balik lagi dan buat kamu yang baru dateng ke channel aku Welcome to my youtube channel As you can see in the title, di video kali ini aku mau nge-review Lipstick Sultan Yaitu adalah lipstick Hermes, jadi ini adalah Lipstick Hermes, lebih baik terlambat Daripada tidak sama sekali, jadi si lipstick Hermes ini udah keluar Sekitar 7 bulan yang lalu And finally I got a change to buy This lipstick, jadi lipstick ini Aku beli waktu kemarin aku ke Singapura, this lipstick Retail for 110 Singapura dolar Dan masih ada tax refund, jadi Belanja di atas 100 dolar Itu kita masih bisa claim tax refund Tapi aku gak tau kalau di Indonesia Sendiri ini harganya berapa Cuman konon katanya ini adalah Lipstick Sultan karena ini harganya Mahal banget, ya emang I admit it That this one is expensive Expensive, tapi menurut aku ini harganya Dia betty-betty sama lipstick Tom Ford Oke, so langsung aja kita ke reviewnya Jadi lipstick ini comes with the box And dia ngasih aku pita Ini bener-bener belum aku buka Dari pertama kali aku beli Karena like men, this is Hermes Oke, jadi dia tuh bukan di pronos Hermes 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 Tapi dia pronos Hermes Just like Hermes Oke, jadi waktu aku beli aku dapet paper bag Warna orange Jadi ini paper bagnya rada gede Karena aku juga beli parfum juga Kalau misalnya beli lipsticknya doang Itu paper bagnya lebih kecil lagi Oke, jadi langsung aja kita buka Ini kayak agak deg-degan gitu Mau buka, sorry lebay banget Maafkanlah kelebayan aku Baiklah kita tarik pitanya Dan aku tidak bisa mengembalikan pitanya lagi Tapi tidak masalah Karena nanti kita akan pakai lipsticknya Oke, jadi pitanya udah aku buka And push Push, like that Nah, terus di dalam lipstick ini tuh Kita dapet dust bag Dapet dust bag khas Hermes Terus Ini packagingnya berat banget BTW Ini adalah packaging lipstick terberat Yang pernah aku megang dalam hidup aku Tapi BTW Kayak si Hermes Rouge lipstick ini Dia tuh bisa di refill gitu Jadi kalau misalnya abis Kamu bisa ganti dalemnya doang Jadi gak usah beli Se-casing-casingnya lagi Untuk refillnya doang Itu harganya 62 Singapura Dollar Ini di atasnya itu Dia ada logo Hermesnya Kalau misalnya kamu bisa lihat Kalau misalnya gak bisa lihat Ya sorry Mungkin kameranya gak fokus Tapi This is so pretty This is so gorgeous Nah, si lipstick Hermes ini sendiri tuh Ada two types Ada yang matte Dan juga ada yang satin Tapi karena aku BPJS Budget pas-pasan jiwa sosialita Jadi aku cuma beli yang matte doang Itu satu warna Aku beli yang nomor 48 Tulisannya Rose Boise Nah, dia itu Waktu aku swatch Dia warnanya mirip-mirip Sama Pat McGrath Yang Oh, packaging magnet itu Bukanlah hal yang Exclusive gitu Oke, jadi ini dia packagingnya magnet Kayak gitu Terus Gak gimana-gimana Terus Ini Di dalamnya tuh Kayak gini Literally Dia gak ada Emboss Oh, ada Dia ada Emboss tulisan Hermes Di batang lipsticknya Kayak gitu Nah, si lipstick ini sendiri Dia beratnya adalah 3,5 gram Dan kalau dilihat dari Jadi teksturnya Dia mirip sama Pat McGrath Aku ada Pat McGrath juga Tapi di belakang Terus kayak Males gitu Oke, aku ambil dulu Oke, aku salah Jadi dia warnanya Bukan mirip sama Omi Tapi mirip sama Flash Tree Jadi Flash Tree Ini Pat McGrath Ini dia warnanya kayak gini Nanti kita swatch aja Tapi aku kayaknya Gak mau swatch ini Di tangan Karena saya yang gitu Oke, jadi Baiklah Mari kita coba Pakai lipstick ini tuh World 110 Singapore Dollar Atau Biasa aja Atau lebih mending Kamu beli Pat McGrath Baiklah Mari kita coba Sorry banget Kalau misalnya lebay Karena This is Hermes Like I told you So Oke, I wear this Udah aku aplikasiin Ke bibir Dan ini rasanya Moist Rasanya moist Jadi dia rasanya Gak ada matte-matte Nya sama sekali Kalau si Pat McGrath ini Dia kalau di aplikasiin Itu kan dia langsung Matte gitu Di bibir Dia berasa matte gitu Nah kalau ini tuh Nggak Dia walaupun Dia tuh namanya Rouge Air Mist Matte Lipstick Tapi dia sama sekali Gak ada Matte-matte Nya gitu Dia rasanya Satin Ya memang dia rasanya ringan Di bibir Kalau misalnya Bibir kamu sensitif Dan butuh Extra care Dan suka tender lipstick Gitu Ini Pas banget Ini Rasanya lembut banget Dan rasanya nyaman banget Ringan banget Di bibir Tapi of course Jelas banget Ini akan transfer Karena This is just like The regular Bullet lipstick On the market Just pack in Hermes casing And Sell in Hermes store Oke jadi Rasanya Kayak gini Pake Lipstick Sultan And Kesimpulannya adalah Bentar banget ya Review-nya ya Tapi yaudah Emang Gak ada Gak ada Apa-apa lagi Gak bisa digiman-digimanain Lagi gitu Oke kesimpulannya adalah Kalau misalnya Kamu punya Uang Yaudah beli aja Gak apa-apa Because it's Hermes Tapi kalau misalnya Kamu pengen nyoba Luxurious lipstick Yang bener-bener Seriously Very comfortable And Seriously The best lipstick In the world Kamu boleh cobain Pat McGrath Aja Karena To be honest Lipsticknya Pat McGrath Yang klasik Ini tuh Ini tuh Bener-bener The best lipstick The best Bullet lipstick I've tried On the market Selain itu Dia juga Ada ornamen khas Pat McGrath Yang ada bibirnya Gitu Kalau aku Aku lebih suka Si Pat McGrath Dibanding si Hermes ini Oke sekian Jadi kalau misalnya Kamu pengen Ngesplorch diri kamu Kamu pengen Memanjakan diri kamu Yaudah Gak apa-apa Kamu beli si Lipstick Hermes Ini dengan harga Dengan harga 110 Singapura Dolar Retail 110 Singapura Dolar Tapi kalau misalnya Kamu emang bener-bener Seriously You want Lipstick Luxurious Lipstick That works Like Lipstick yang Bener-bener Kualitasnya Tuh Sebagus itu Yaudah Kamu beli Pat McGrath Aja Oke Segitu aja Review Kali ini Semoga review Kali ini Membantu By the way This video Is just For fun Because Many of you Asked me To do Review About this Roach Hermes So Aku Bikin Review-nya Dan ini Bukan untuk Pamer Atau apapun Aku sendiri Ngerasa Kalau Aku BPJS Budget Pas-pasan Jiwa Sosialita And Yeah I'm Really bit Disponcent Karena Pat McGrath Is way Better Than This Roach Hermes Oke Segitu aja Review kali ini Semoga Review kali ini Membantu Finally You reached The end of the video Kalau kamu suka Sama channel ini Jangan lupa Untuk hit the Subscriber Dan juga Pencet loncengnya Jangan lupa Untuk kasih aku Comment Dan juga Tinggalin aku Jumpa See you guys Again on my Next video Really Really soon With more Exciting Video Of course Stay healthy Stay gorgeous Love you So much as always Hai